Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Beberapa bulan lalu, atau mungkin tahun lalu mungkin ya Saya kan pernah ngebuat video Bagaimana cara mengatasi layar smartphone yang agak kekuningan ya Gimana cara ngubahnya Waktu itu menggunakan HP Samsung dan Oppo Nah kali ini saya mau buat lagi video Tapi kali ini dengan HP yang berbeda Kali ini saya ada, ya masih Oppo juga sih Cuman beda, sistem antar bunganya beda Dan Xiaomi 11T Pro Ini Xiaomi ya, ada Xiaomi dan Oppo Nah bagaimana cara mengatasi layar kuning di kedua HP ini Bersama saya bagus, ini adalah cara mengubah warna layar HP Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa Tutorial ini hanya bisa dijalankan oleh HP yang layarnya sudah AMOLED atau OLED Karena di video-video yang waktu itu ya Ada yang nanya kalau HP ini gimana, HP itu gimana, layarnya kuning, gimana cara nggak kuning itu Itu pas saya lihat HP-nya itu ternyata masih menggunakan panel IPS Ada sih beberapa smartphone yang panel layar IPS yang warnanya bisa diubah atau dioptimisasi ya Cuman yang kali ini hanya berlaku untuk HP yang layarnya sudah AMOLED atau OLED Yang pertama, yang kedua Ini kan saya pakai 2 HP, ada Xiaomi 11T Pro dan ini ada Oppo Reno7 Z 5G Ini HP baru ya Untuk Oppo yang waktu itu kan masih Color S11 ya 11 atau 10 gitu Nah ini sudah menggunakan Color S12 jadi satu Dan ini HP panel layarnya sudah AMOLED Nah sedangkan kalau si Xiaomi 11T Pro ini panel layarnya AMOLED juga Dia masih pakai Xiaomi, eh pakai MIUI 12.5 ya Ya betul, masih 12.5, masih Android 11, ini juga Android 11 Jadi untuk yang Oppo ini akan berbeda dari sebelumnya Sedangkan kalau yang Xiaomi ini benar-benar baru, baru kali ini Xiaomi Gitu, oke Kita mulai dari Xiaomi dulu ya Oke, nah untuk si Xiaomi ini Gimana cara mengubah layarnya yang kekuningan Itu tinggal masuk aja ke pengaturan Ya, nanti pengaturan ke bawah cari display atau layar ya Nah, terus ke bawah ke Color Scheme atau skema warna bahasa Indonesia Di sini ada beberapa pilihan mode warna Nah, ini kebetulan defaultnya sudah terpakai yang vivid ya Yang warnanya kontras banget Supaya karakter AMOLED-nya itu benar-benar berasa Tapi ada yang staturate, standard, namanya yang advanced Advanced ini, kalau nggak salah Ya, dia ada yang original, P3, sama sRGB Dan bisa diubah Pokoknya ini advanced banget lah Tapi saran gue pakai yang vivid aja Nah, gimana kalau layarnya terasa agak kuning ya Ini bisa pakai yang di bawah ada menunya Color Temperature Kalau pilih yang hangat atau yang warm itu dia akan kekuningan Kalau yang cool dia akan jadi biru atau ya dingin gitu Kalian bisa juga ke custom, bisa arahin aja Mau kuning, merah ini cukup fleksibel Dan kalau default ya seperti ini Kalau misalkan warna agak kekuningan bisa digeser ke agak biru dikit Tapi kalau misalkan agak kebiruan bisa digeser ke kuning dikit Ini sesuai selera kalian masing-masing aja Kenapa? Karena setiap orang matanya itu berbeda-beda ya Bagaimana melihat warna dari sebuah smartphone Tapi sebagai catatan penting bahwa HP yang saya gunakan ini adalah Xiaomi 11T Pro HP yang cukup layarnya itu AMOLED Yang pengaturannya cukup fleksibel gitu Banyak hal yang bisa diatur dari layarnya ini Warnanya mau seperti apa itu sangat fleksibel Dan bisa jadi agak berbeda Misalkan HP-nya Redmi atau Xiaomi yang agak jadul gitu ya Mungkin pilihan menunya Tampilan menunya akan berbeda dan tidak se fleksibel Ini Tapi nanti kalian cek aja Kalau selama layar AMOLED itu pasti bisa diatur deh Antara setidaknya antara biru atau kuning Atau tengah-tengahnya gitu Oke ini untuk Xiaomi Selanjutnya untuk OPPO Di sini saya pakai OPPO Reno7 Z 5G Tapi saya nyalain dulu perekaman layarnya Oke Nah kalau si OPPO Reno7 Z 5G ini Dia lebih sederhana ya Dia masuk aja ke pengaturan atau ke setting Lalu ke layar dan kecerahan Lalu ke bawah ke mode warna layar Nah di mode warna layar ini Ada dua mode warna yang Alami dan yang jelas Kalau yang jelas ini lebih agak butek warnanya Kalau yang jelas ini lebih kontras Tergantung kesukaan kalian sih Nah ini yang suhu warna layar Ini baru yang jadi kalian bisa atur Antara kuning atau biru gitu Kalau ke lebih hangat Dia akan semakin kuning Kalau yang ke lebih sejuk Dia akan semakin biru Ini bisa kalian atur aja Kiri kanan Mau seberapa biru atau seberapa kuning Atau taruh tengah-tengah aja Mata tengah-tengah ini akan lebih netral warnanya Tapi disesuaikan lagi dengan mata masing-masing ya Karena mungkin buat beberapa orang Di bagian default ini agak kebiruan gitu ya Bisa langsung ke Geser aja ke agak Sejuk Eh ke agak hangat Biar agak kuning gitu ya Atau mungkin buat Pas di default Rasanya kok agak terlalu Ini terlalu kuning ya Nah bisa langsung geser aja ke arah lebih sejuk Supaya agak biru dikit Seperti itu Kalau untuk Oppo kayaknya lebih gampang deh Pengaturannya Dan sekali lagi Sama seperti Xiaomi tadi Untuk yang Pengaturan warna layar ini Biasanya cuma ada di HP-HP Yang menggunakan panel AMOLED Kalau HP kalian masih IPS Ya coba cari aja di bagian setting Biasanya di bagian layar itu Ada Pilihannya nanti Kalau misalkan ada bagian warna Suhu warna layar Atau warna layar Dan bisa milih antara biru atau kuning ya Berarti itu Solusi Kalian Udah gitu aja Gampang banget Sekian dari bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Tulis juga di kolom komentar Pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa buat subscribe Dan klik tombol loncengnya juga Buat yang belum Buat kalian yang masih keluar Jangan lupa ya Untuk jaga protokol kesehatan Dan vaksin kalau ada kesempatan Supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend Berikutnya Sub indo by broth3rmax